Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Gejak Vlogger Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk uji nyali di sumur Songo Mungkin hanya beberapa menit atau 10 menit saja, tidak usah berlama-lama Dan saya sudah membawa ini, senjata andalan dupa Oke tidak usah berlama-lama, langsung saja kita on the way ya Ini pukul, ya kita meniti saja mungkin kurang lebih 10 menit Dan ini dupanya cuma 3 guys, ganjil Bukan renang-renang mbak, apun ini Bismillahirrahmanirrahim Kita adakan ini untuk Hanya sekejap ingin tahu saja, tidak ada tujuan lain Tujuan kami di sini adalah untuk bersilaturahmi ya mbak Saya hanya menjalankan pekerjaan saya saja mbak Di sini guys, saya akan duduk di samping dupa ini Dan aroma dari dupa sudah mulai terasa Dan juga, wah ini senternya mulai habis guys Suasananya begitu dibakar dupanya, langsung aroma sedap Dari dupa ini menyelimuti sekitaran sini Ya semoga saja tidak terjadi apa-apa ya guys Hanya ada suara-suara dari binatang malam Ya mungkin tidak hanya 10 menit atau 15 menit Ini dupa akan saya matikan Karena ya harap maklum, karena ini masih pertama kali saya melakukan hal seperti ini Ini juga di tempat yang lumayan mistis So, oke langsungan Langsung terasa gerah di sini Mungkin sudah datang karena Ya memang kita kasih makan Tapi tujuan saya di sini baik mbak Botan rena-rena, botan ganggu, botan nantang Mungkin namun Demi konten maupun Demi starten body youtube Namun nyambut dama mbak Eh sumpah Langsung sumuk Gebiya sih Ini ada terdengar suara-suara hewan malam Kata Dan apa itu Ya tahu saya hanya suara kata Karena mungkin di atas air dari sumbernya ini Suara kata ini Assalamualaikum mbak Permisi Wah, merinding guys Karena kalau kita masuk ke lokasi seperti ini Hasil merinding-merinding ya Sudah sewajarnya Lumrah-lumrah saja Tidak Usah di Diraukan lagi Atau di Pikir panjang Karena ya Memang tempat seperti ini ya Merinding itu hal-hal yang Wajar Kita tes suara burung bubut Sudah lima menit guys Dan dupanya masih lumayan Panjang Ini ganjil Tiga Karena mitosnya Entah terlepas Benar atau tidaknya Saya juga tidak paham Karena memang saya orangnya yang Entah kurang peka atau apa Saya tidak tahu Ini malam Tapi kenapa ya kok Bisa Kurah sumuk Berutus seperti ini Ada suara Wah, tidak tegak guys Sampainya cuma di pohon ini Karena memang Ya, senter murah Ini Sudah tidak Terang lagi Berkeliling saja Senternya seperti ini Ya, sudah Disini saja Sambil Duduk Di Dekat dupa ini Tapi ini Asa peropok saya ini Ke atas Tapi dupa ini Kok ke arah sana ya Entah Saya juga tidak tahu Mungkin anginnya memang Menyebar Selamat menikmati Selamat menikmati pada stokil itu menyebut nomor itu sehingga Hai cerah turah Mimawan karena ini masih tahap percobaan hanya membawa dupa saja ya guys mungkin kalau sudah beberapa kali atau sudah mungkin mulai terbiasa akan membawa bunga juga dan minyak jadi harap maklum masih pertama kali dan tahap percobaan hanya menguji tes mental saja untuk saat ini Hai sumpah kesong mungkin seperti itu dulu ya kawan-kawan untuk testing membakar dupa di sumur sumpah ini mungkin di video yang selanjutnya akan saya buatkan yang lebih panjang lagi karena ini masih pertama dan ya semasa masih pembelajaran sajalah saya cabut dan saya bawa ini masih panjang oke jadi mungkin seperti itu dulu ide dari saya karena memang tes mental saja untuk pertama kali disini sudah burah sekali rasanya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati